Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kemarin 2 minggu lalu Kan habis Sidang Saksi Saya disuruh buatin kesimpulan tanggapan kesimpulan dari Sidang, dari Saksi, dari Bukti Dan yang lainnya Dan selama dua minggu itu Saya bingung sob Gak dapet ide-ide Gak dapet ide Gak dapet ini segala macem-macem Padahal sudah Sudah saya Waktu Nge-relekin Miara ayam Ngasih makan ayam Buat kanan ayam Segala macem-macem Di kebun segala macem Nanam petanemang Segala macem-macem Kemana-mana Tetep gak ada ide Oh gak ada ide Kan susah buat pengapaan ya Kok sulit ya Allah Sampai terakhir kemarin Hari Jumat Sabtu Jumat Sabtu Terus Sabtu belum dapet juga sob Jadi Sabtu sore itu Masih gak dapet Ya Allah gimana ini Padahal Senin saya harus Buatin kesimpulan tanggapan Dan ini penting sob Kalau gak gitu Kan susah sih Dan Dipaksa-paksa Gak bisa-bisa Tiba-tiba sob Saya punya ide Karena saya udah gak mampu lagi Akhirnya Kebetulan istri saya Ngajakin saya ke Kesaudaranya Namanya Almarhumianto itu Kan anaknya Minta dipotong rambut Si Ini Yang Si Vito namanya Dan saya Saya sampai doa Ya Allah Mudah-mudahan Amal saya Memotong rambut Vito ini Bisa engkau terima Bisa diterima Ya Allah Sehingga saya bisa Dapat ide Untuk bisa Membuat kesimpulan Jadi Saya kalau udah mentok gitu Sobya Mentok apapun Saya pasrah gitu Saya minta sama Allah Karena apa Saya udah gak mampu Jadi kalau saya udah mentok Gak bisa Udah gak bisa Saya mintanya Ya udah minta ke yang Punya hajat Punya dunia dan akhirat Saya minta ke Allah Mudah-mudahan Terus saya Tekankan Mudah-mudahan Kalau amal saya diterima Ya Allah Maka permudah saya Untuk membuat kesimpulan Dan itu Kenapa Lima hari sebelum itu Kemarin itu Hari Rabu, Kamis itu Tiba-tiba saya dapat Tambahan Ini Surat cinta dari Balai Lelang Bali Bahwa aset saya Berupa tanah Sampai 6.000 meter Tanah dan tegal Dengan sawah Yang dulu Rencana saya mau buatin vila Di Rejase Bagus Sob terfaring Atas nama istri saya Mau di Lelang Padahal saya Utang 400 juta Sebenarnya kalau di total Jondal sudah dihitung Itu 470 juta Wala kelebihan 170 juta Tapi namanya BPR Ya itu tadi Bunga denda Dan lainnya Saya masih Bank ribat seperti itu Jadi kalau bank itu Kadang hitungnya Bunganya Dibesarkan dulu Awalannya Terus Ternyata masih 240-an Menurut mereka pokoknya Saya lagi nego Ternyata sudah dapat Surat cinta Surat lelang Padahal masalah belum selesai Sudah datang masalah Tambah pusingan Sob Jadi sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Dua minggu Waktu udah habis ya Gak bisa juga Akhirnya saya gak mampu Yaudah saya pasrah sama Allah Alhamdulillah Dan ternyata Setelah saya motong rambut Sampai malam Motong rambutnya Sabtu malam minggu Sabtu malam minggu Saya potong rambut Saya potong rambutnya Tito Terus Yantonya Istrinya itu Diskusi juga Mas saya butuh Masukan tentang Banknya Karena dia ada Kredit juga di bank 3 miliaran Saya kasih masukan Bagaimana cara ini Dan saya kasih Istrinya itu Kalau nanti ada masalah Saya siap bantu Jadi ketika Kalau saya bisa bantu Warga SKD Kenapa Ipar saya sendiri Gak bisa bantu Ada ipar saya sendiri Dan mereka udah puas Senang Pulang Tiba-tiba Sabtu pagi Minggu pagi Masih belum ada Itu Malam minggu Minggu malam Minggu sore malam Udah dapat itu Langsung kerja 3 jam selesai Bukan hanya Buatin kesimpulan Dan tanggapan Dan yang lainnya Untuk kasus saya Termasuk saya Buat somasi Untuk PT Balai Lelang Bali Terus ditembusin Ke tim likudasi PT BPR Bank Pertidang Rakyat Legian Terus Saya tembuskan juga OJK Bali Saya tembuskan juga Presiden RI Insinyur Haji Jokos Widodo Terus Kenapa saya tembuskan Biar semakin banyak orang Tau semakin bagus Karena saya ingin mereka Bahwa ini ada masalah Di Aparat negara Yang mau main lelang Padahal Saya siap Masih operatif Masih mau ini Dan saya Ancem juga Kalau mereka Somasinya Kalau bisa memutuskan Sewan prestasi Kan lebih di pengadilan Tidak perlu kita Gontok-gontokkan Atau apapun Jadi gunanya pengadilan Di situ Terus Yang bisa memutuskan Untuk lelang Dan Hak tanggungan itu adalah Terus ada fiat dari pengadilan Demikian Alhamdulillah Jadi pembelajarannya adalah Ketika Anda udah gak mampu Pasain aja Maha Allah Dan saya sekarang ini Kenapa saya tenang Karena Saya mau menang Mau kalah Itu gak ada urusan Bagi saya Saya hanya usaha doang Urusan menang kalah Itu bukan urusan saya Itu urusan Allah Kalau memang Vila itu Tanah itu Riziki saya Insya Allah gak kemana-mana Tapi saya gak mau Nambah riba lagi Udah cukup Setop Mau di lelang Pasti Allah Ganti dengan yang lebih baik Itu keyakinan saya Kalau saya yakin Itu gak kaleng-kaleng Terpasuk Saya yakin pada Uber Indonesia ya Uber SKD Ini sekarang Saya buatin Uber Aplikasi Uber Kayak Gojek itu Padahal startup kan Butuh duit kan banyak Masukannya sedikit Pengeluarannya Banyaknya luar biasa Stressnya pusingnya Luar biasa Tapi Alhamdulillah tuh Bisa jalan aja Kenapa? Saya niatkan Ini karena Allah Jadi sesuatu udah niatkan Karena Allah Saya usaha bukan buat saya sendiri Sekarang buat Allah aja Urusan dipercaya Apat tidak Manusia gak ada urusan Kayak alasan aja Nanti kalau udah besar juga Gak ada urusan Saya doain aja Bener-bener Saya istri komah Karena saya ingin Uber Indonesia ini Uber SKD Ini Menjadi aplikasi OJOL Sejuta umat Bisa ngalahkan Gojek Dan Grab Itu target saya Dan tidak ada Satu persen pun Dijual ke asing dan asing Sahamnya Serus persen milik Allah Jadi manfaatnya untuk Allah Untuk umat semua Bener-bener Dengan ini bisa membantu Orang-orang untuk bisa Bebaskan riba Dan bisa memudahkan kaya Mudah usaha Ini kan membantu pemerintah juga Urusan nanti susah-susah Enggak? Enggak susah Betan-betan gak berat Kenapa? Milik Allah Bodo amat Saya jalankan aja Saya hanya pelayan doang Suruh ke sana Ke sana Ke sini Mau buka Mau enggak Itu bukan urusan saya lagi Urusan Allah Kalau saya tutup Saya gagal Berarti kan Anda yang teruskan Dan Anda bisa teruskan Cita-cita ini Yang penting bisa Cita-cita ini Kalau salah Saya banyak salahnya Kalau kurang Saya budang kekurangan Wabili Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dari masjid Sambil masjid Sudirman Dan Pasar Bali Selamat menikmati